Assalamualaikum umah dan teman-teman semua di video kali ini umah tidak masak-masak seperti biasa melainkan disini umah mau cerita bikin geduk frozen sebanyak ini ceritanya kemarin umah lagi nginep di rumah orang tua dan disisakan satu pohon singkong yang tidak dijual karena mau bikin geduk frozen sendiri ini singkongnya besar-besar dan sebanyak ini hasil dari satu pohon kemudian disini umah langsung ngupasin singkongnya disini umah ngupasinnya sendiri dan selesainya sekitar satu jam tapi maaf videonya kehapus jadi tidak bisa di upload kemudian untuk siangnya disini umah marut kelapa kita pakai kelapanya pakai 2 butir kelapa tua karena kita persiapannya cuma 2 butir dan singkongnya sebanyak itu tapi alhamdulillah hasilnya masih maksimal tapi kalau mau enak lagi dari 15 kg singkong teman-teman bisa pakai kelapanya itu 4-5 butir kalau teman-teman mau hasilnya yang benar-benar maksimal dan alhamdulillah ini marut kelapanya sudah selesai langsung aja disini umah pindahkan ke baskom stainless karena kita mau kukus bareng singkongnya disini teman-teman bisa lihat sendiri ini masaknya benar-benar pakai dendang yang besar dan kita masaknya juga pakai kayu disini masaknya masih pakai kayu ya teman-teman walaupun sudah punya kompor tapi kalau untuk masak besar biasanya kita pakai kayu biar lebih cepat dan hemat dan alhamdulillah ini singkongnya sudah matang sekitar 1,5 jam singkongnya sudah benar-benar empuk dan sekarang kita lanjut untuk proses penumbukan singkongnya proses ini yang paling lama ya teman-teman yaitu ngancurin singkong-singkongnya jadi sebelum kita tumbuk disini kita masukin satu-satu ke baskom yang besar banget ini kita pilihin sontrotnya kalau basah sini tapi teman-teman bisa komen di bawah namanya apa atau serat yang ada di singkong kalau sudah mulai halus langsung aja disini saya masukin seperti gula pasir kurang lebihnya satu kilo kemudian ada kelapa yang tadi sudah dikukus dan ada juga nanti vanili cair sebelumnya disini kita aduk-aduk dulu supaya tercampur rata dan memudahkan kita untuk numbuknya nanti disini yang kerja cuma dua orang yaitu ibu sama umma aja karena yang dirumah cuma dua orang jadi kita berdua aja kemudian disini umma tambahkan vanili cair supaya aromanya lebih keluar ya teman-teman dan langsung aja disini yang numbuk ibu karena kan kekuatannya pastinya lebih besar dan supaya lebih cepat juga gak lupa disini anak perempuan juga ngikut bantuin yaitu megangin baskomnya supaya gak kemana-mana biar cepat juga dan biasanya kalau di desa itu ada acara apa aja bikin snacknya itu sendiri ya teman-teman udah biasa bikin snack sebanyak ini bikin makanan makanan apa aja itu pasti sendiri walaupun banyak dan ini udah hampir selesai kalau geduk bikin geduk itu gampang banget ya sebenarnya teman-teman kalau sudah mulai membalik sendiri seperti ini itu artinya dia udah selesai ada atau sudah siap untuk kita bulet-buletin kalau di tempat teman-teman ada acara kira-kira snack atau makanannya bikin sendiri atau pesen di catering nanti komen di bawah ya kemudian di malam harinya kita lanjut untuk bulet-buletin dan ini sudah hampir setengahnya atau tinggal seperempatnya dari adonan satu baskom ini dan kita buletinnya sengaja kecil-kecil dan harus benar-benar pandet ya teman-teman kalau sudah selesai buletin langsung saja disini kita kumpulin bareng teman-temannya dan ini hasil bulet-buletan kita ya teman-teman ini belum selesai masih ada yang disini ini masih agak banyak kemudian karena tadi tidak tidak muat akhirnya kita numbuknya di tempat seperti ini atau bekas magiccom yang tidak terpakai dan ini masih harus kerja lagi sudah dapat satu baskom penuh terus ada yang di tempat kecil tapi masih ada sekitar sedikit saja yang belum dibuletin ini kita kerjanya benar-benar sampai pagi ya teman-teman jadi malamnya kita istirahat habis itu kita lanjut di pagi harinya kemudian kalau sudah selesai buletnya disini langsung saja kita masukkan ke tepung basah kita pakai tepung terigu yang biasa saja lalu disini yang masukkan ke tepung basah ibu terus yang manirin disini biar cepat jadi teman-teman bisa lihat sendiri kalau kita bikin makanannya sebanyak ini pasti barbaran banget gak mikir yang ini itu pokoknya yang penting selesai saja pasti teman-teman ada yang komen atau ada yang berpikir kok bikin makanannya kayak gitu kok bikin makanannya gak pakai sarung tangan langsung aja kita jawab disini ya teman-teman mohon maaf sebelumnya kita itu tinggalnya di desa bukan tinggal di kota yang serba ada walaupun di desa ada yang jual kita gak tahu belinya dimana dan harganya berapa kalaupun murah gak ada yang jual kita harus nyari kemana jadi kita pakai seadanya aja tapi diusahakan sebelum bikin makanan kita sudah cuci tangan pakai sabun ya teman-teman alhamdulillah untuk nepung panirinya atau manirinya sudah selesai jadinya 2 baskom seperti ini 2 baskom besar 1 baskom kecil itu bukan ember ya teman-teman itu baskom yang sengaja kita gunakan untuk makanan dan langsung aja kita pakai di plastik es kemudian kita lipat-lipat seperti ini dan kita strepes mohon maaf ya teman-teman kita di desa sekali lagi kita di desa jadi sesuai dengan inisiatifnya masing-masing aja kalau untuk jualan otomatis plastiknya recommended dan packagingnya lebih bagus lagi tapi sekali lagi ini geduknya kita konsumsi sendiri untuk dimakan sehari-harinya kita ya teman-teman dan ini dia hasil packingan kita sudah selesai satu plastik ini kita isi sekitar 15 biji satu pohon singkong sekitar 15 kilo menghasilkan 400 biji geduk ya teman-teman dan langsung aja kita masukkan ke dalam freezer biar lebih awet dan untuk geduknya sendiri bisa kita goreng sewaktu kita pengen ngemil untuk geduknya gak kita makan sendiri ada yang kita kasih ke embah ada yang uma bawa pulang dan ada yang kita kasih ke saudara semoga video uma hari ini menghibur dan bermanfaat terima kasih Jazakumullah Khairan 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 Terima kasih.